Laki-laki atau suami yang digugat karena KDRT dan selingkuh lalu meminta rujuk dengan alasan anak, namun pada saat berselingkuh tidak ingat sudah memiliki anak lalu melakukan kekerasan di depan anak-anak. Bukanlah laki-laki yang layak kamu pertimbangkan, karena selingkuh dan KDRT dilakukan secara sadar. Sadar bahwa dia berselingkuh, sudah memiliki istri dan mempunyai anak. Sadar bahwa dia melakukan kekerasan fisik di depan anak-anaknya, sering terjadi itu. Dan sangat sadar bahwa kamu adalah ibu dari anak-anaknya, di mana seharusnya dia menjaga kamu demi anak-anaknya. Namun, jika saat digugat dia memohon rujuk kembali demi anak-anak, pahamilah sesungguhnya dia tidak memikirkan anak-anaknya. Dia hanya menjadikan anak-anak sebagai alat menyelamatkan egonya. Dia bukan ayah yang mempedulikan anak-anaknya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ayah yang baik akan berhenti menyakiti hati ibu dari anak-anaknya dan melakukan perubahan sebelum gugatan dilayangkan. Banyak hal yang akan dilakukan pria ketika dia kebingungan setelah wanita menggunakan logika dan bersikap tegas. Salah satunya dengan menggunakan alasan anak-anak. Kamu hanya perlu memperhatikan sikap dan perbuatannya. Pertama, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya selama ini. Kedua, bagaimana dia memperlakukan kamu sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Dan terakhir, bagaimana dia bertanggung jawab atas segalanya terhadap anak-anak dari segi nafkah, rasa aman, dan rasa nyaman. Lantas, setelah melakukan kesalahan fatal dan mengabaikan hal tersebut, mungkinkah dia akan berubah menjadi lebih bertanggung jawab? Gunakan logika juga data tadi sebagai referensi kamu. Jangan sampai masuk ke masalah yang sama kedua kali. Jika ayah yang baik, mari kita lihat. Sekalipun dia berpisah denganmu, dia akan tetap menjadi ayah yang baik. Sekali lagi, perhatikan lalu tentukan kembali menggunakan logika kamu. Terima kasih telah menonton!